Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers Kali ini ada sepatu yang menarik banget Ini sepatu yang menurut gue must have di tahun 2021 Wajib punya untuk sepatu ini dan ini boxnya warna merah Yang berarti ini bukan performance shoe So without further ado, let's check it out and stay tuned Alright guys, kali ini gue mau nge-review sepatu yang klasik banget Dan ini bisa jadi sepatu yang go-to Atau sepatu yang bisa kalian gunakan sebagai sepatu sehari-hari Dan ini adalah sepatu Nike Air Tailwind 79 Ini sepatu klasik banget dari Nike Dan gue bener-bener excited untuk review sepatu ini Karena ini sepatu yang gimana ya? General release, basically Jadi gak ada hype-nya sama sekali Dan gue itu suka banget sama sepatu-sepatu yang kayak gini guys Yang sebenernya gak ada hype-nya Tapi kalau kalian pake, ini dapat ngasih kalian looks yang menurut gue keren banget Dan sepatu-sepatu kayak gini menurut gue bakal jadi sepatu yang must have Atau bisa dibilang oke banget kalo kalian mau jadiin sepatu ini sebagai daily rotation kalian Karena sepatu-sepatu kayak gini tuh versatile banget Kalo kalian butuh keluar, kalo kalian butuh sepatu untuk dijadikan biters Menurut gue ini bakal jadi sepatu yang kalo kalian pake looksnya itu udah kotor Looksnya udah kelihatan kucel Ini sepatu makin kelihatan keren guys kalo menurut gue Dan kalo kemarin di tahun 2019 gue udah sempet bikin sepatu yang wajib kalian punya Yaitu Converse Dan di tahun ini gue pengen bikin lagi yaitu Nike Air Tailwind ini Dan basically ini sepatu dijual dengan harga 1.200.000 sekitar itu Gue lupa pastinya berapa ntar gue bakal taruh di bawah Jadi ya sepatu yang bisa dibilang cukup affordable juga Kalo dibandingin sama Converse ya beda harga juga lah guys Tapi dari segi looksnya sendiri menurut gue Ini masih jadi sepatu yang bener-bener versatile banget Fun fact untuk sepatu Nike Air Tailwind Ini merupakan sepatu running pertama Nike yang menggunakan teknologi Air Unit Jadi gak yang polosan gitu Ini ada Air Unitnya ada teknologi yang digunakan di sepatu ini Dan ini udah ada dari tahun 1979 Nah sepatu running dari tahun 1979 bentuknya itu kayak gini Mirip kayak sepatu casual Dan sekarang sepatu-sepatu running yang kita punya di tahun 2021 itu Bentuknya udah lebih advance guys Jadi kalo gue nge-review sepatu ini Gue liat siluetnya kayak berasa gimana ya Memang flashback banget Dan di satu sisi gue ngerasa kemajuan teknologi kita itu Udah bener-bener luar biasa dari bidang teknologi sepatu sendiri Dari segi materialnya sendiri Gue suka banget sama material yang digunakan di sepatu Nike Air Tailwind Yang memang klasik Tapi sepatu-sepatu klasik itu juga selalu identik Dengan penggunaan layering material yang berbeda Yang pertama kita mendapatkan material mesh Lalu disini ada material suede juga Yang ini menambahkan kesan premium dari sepatu ini Dan di bagian samping ada Nike Spruce logo yang terdiri dari material leather Dan untuk beberapa detailing yang ada di sepatu ini Di bagian tangnya sendiri kalian mendapatkan Nike logo Dan ini dibentuk modelnya kayak deconstructed look gitu Jadi busa-busa yang ada di bagian tang ini juga kalian bisa lihat Dan ini cukup lucu juga Karena sekarang di tahun 2021 Banyak banget sepatu-sepatu yang bikin Pola desain yang klasik kayak gini guys Untuk sizing-nya sendiri Sepatu Nike Air Tailwind ini fit through to size Jadi pastikan kalian beli sesuai dengan regular size kalian masing-masing Di bagian belakang ini gak terlalu banyak padding juga Dan saat pertama kali gue pakai sepatu ini Gue ngerasa di bagian heels ini Rada selip dikit Dari segi cushion-nya sendiri Menurut gue sepatu ini lebih nyaman dari Air Jordan 1 guys Pertama karena sepatu ini menggunakan Polyurethin Midsole yang ternyata empuk banget Kalau dipakai Dan ditambah lagi sepatu ini juga menggunakan Air Unit Dari bagian heel sampai ke bagian forefoot Menurut gue di sepatu ini Nike berusaha banget Untuk membuat sepatu yang nyaman Dengan teknologi-teknologi yang klasik pastinya Dan secara overall feel menurut gue Sepatu ini memiliki sensasi cushion yang netral Menurut gue kalau dari segi teknologi Pasti udah ketinggalan jauh sama sepatu-sepatu jaman sekarang Tapi menurut gue di samping itu Sepatu ini masih nyaman digunakan sebagai daily casual juice kalian Dan juga di bagian outsole-nya sendiri Kalian mendapatkan klasik waffle pattern dari Nike Ini yang mengawali karir Nike juga Yang bikin sepatunya nge-boom banget Pola pattern yang kalau gue nggak salah denger Nike itu nggak sengaja masukin compound rubber kayak gini Ke cetakan waffle Jadi akhirnya terbentuk pola pattern yang seperti ini Untuk penggunaan pola traction seperti ini Gue juga sempat denger Kalau ini tuh sepatu bakal jadi sepatu yang licin Gue nggak tau gimana Gue belum pernah cobain sama sekali Setau gue sih aman-aman aja Tapi mungkin buat kalian yang udah pernah cobain sepatu ini Kalian bisa komen di bawah Gue penasaran juga apa pendapat kalian Apakah sepatu ini licin kalau kalian pake Dan satu yang menurut gue cukup unik di sepatu ini Di bagian heelnya disini diberi lengkungan sedikit Jadi kalau kalian bisa flashback ya di tahun 79 Mereka udah mikirin kayak gini Yang ini berfungsi untuk memberikan kalian Heal-to-throw transition yang lebih smooth di sepatu ini guys Overall sepatu Air Tailwind 79 Seperti yang gue bilang tadi Nggak ada salahnya untuk punya satu sepatu kayak gini Di rotasi kalian sehari-hari Dan sebenernya Satu hal lagi yang gue pengen info kalian Ini tuh sepatu kayak Kiri semua sih kalau kata gue Gue rada bingung sih sebenernya Jadi kalau gue liat kayak gini Ini pertama kalinya sih Ini kayak sepatunya kiri semua Nggak tau kalian kelihat atau nggak ya Ya intinya gitu lah Gue ngerasa ini kayak sepatu gue dapet kiri semua Cara craftmanship gue bisa bilang Ini kayak rada miring dikit Tapi ya nggak masalah juga mungkin Setelah gue pake beberapa kali Overall sepatunya ini bakal break in Dan gue suka banget dari segi colorwaynya sendiri Karena ini colorway yang versatile banget Simple Kalau gue mau pake sama jeans oke Kalau gue mau pake outfit yang bentuknya retro Juga oke banget Gue pake celana chinos Juga pasti bakal oke banget Dan yep It is what it is guys Sepatu klasik Sekarang jamannya menurut gue sih Masih ke arah retro-retro seperti ini Dan kalau kalian suka dengan sepatu ini Kalian bisa dapetin sepatu ini juga Karena ini bukan sepatu yang hype Dan readily available dimanapun guys And that's about it Thank you so much for kalian yang udah nonton video kali ini Untuk sepatu Nike Air Tailwind 79 Jadi ini salah satu refreshing juga Sesuatu yang beda gue kasih Kalau kalian suka dengan video review Kalian bisa subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga guys And that's about it guys Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax